Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel May Tours yang sudah mengganti nama menjadi May Open Trip Apa kabar kalian semua? Kita berharap kalian semua sehat selalu dan baik-baik saja Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rekap perjalanan dari tanggal 1 sampai 8 Januari ke Jordania, Palestina, dan Israel Perjalanan ini adalah perjalanan yang paling berkesan karena penuh dengan nilai religi dan sejarah Karena secara teori juga Timur Tengah merupakan tempat lahirnya dua agama paling besar yaitu Islam dan Kristen Di perjalanan kali ini juga kita mengunyi tempat-tempat paling ikonik di Timur Tengah Seperti Laut Mati, Laut Mediterania, Wadiram, Petra, dan tidak lupa kibat pertama umat Islam, Mas Dirilakso So, bagaimana perjalanan kita selama di sana? Apabila kalian penasaran, langsung saja ditonton videonya Jangan lupa like video ini jika berkenan dan subscribe apabila kalian tidak ingat ketinggalan video-video perjalanan My Open Trip berikutnya Akhir kata, selamat menonton! Akhir kata, selamat menonton! Tidak, 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 tidak. Baru selesai foto-foto di Masjid Ashabul Kahfi. Sekarang kita mau kemana, Pak? Kita menuju bus untuk makan siang. Makan siang. Lampat makan siangnya, karena banyak foto kita. Begitu kita sampai, kita langsung pergi ke Gua Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi adalah tempat di mana sekelompok orang dan anjingnya bersembunyi di dalam gua. Lalu mereka diturdurkan oleh Allah SWT sebagaimana di surat Al-Kahfi selama 309 tahun. Mereka dikejar-kejar oleh pasukan raja yang zalim. Lalu terbangun ketika negeri tersebut sudah dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Setelah dari gua Ashabul Kahfi, kita pergi ke Citadel. Citadel adalah salah satu tempat runtuhan kerajaan Romawi dan kerajaan lainnya pada zaman dahulu kala. Sekitar 1800 tahun sebelum masehi. Dan tempat itu sekarang hanya runtuhan-eruntuhan saja. Tapi, Citadel berada di atas salah satu bukit tertinggi di kota Aman. Sehingga dari sana kita bisa melihat kota Aman 360 derajat. Kita juga bisa melihat salah satu bendera yang sangat tinggi menjulang di tengah-tengah bangunan penduduk kota Aman. Menuju malam, kita melakukan perjalanan lanjutan selama satu jam menuju Laut Mati. Laut Mati sendiri berada 250 meter di bawah permukaan laut. Jadi, dari 850 meter di atas permukaan laut di Citadel, kita berjalan 1 km lebih menuju Laut Mati yang berada di bawah permukaan laut. Di sana kita menginap salah satu hotel di sana yang dekat dengan Laut Mati. Kita menginap dan paginya kita baru pergi ke Laut Mati itu sendiri. Laut Mati sendiri adalah laut dengan kadar garam yang sangat tinggi, yaitu sekitar 8 kali lipat daripada laut biasa. Laut atau samudera mempunyai kadar garam sekitar 3%, sedangkan Laut Mati mempunyai kadar garam hingga 27%. Hal tersebut membuat Laut Mati mempunyai kadar mineral yang sangat tinggi. Halo. Halo. Hai, guys. Halo. Bagi berenang di Laut Mati. Dat stop. Itu bisa dilihat lagi pada ngapung Pakai ban ya pak? Mantap Ini namanya di laut mati Kita ngambang tanpa pelampung Luar biasa Saudaraku Ayo kapanmu kesini Ayo kesini Ayo Luar biasa Luar biasa Ayo Kita jalan kaki dari hotel tekan sekali Rantau Iya ga nih Kita ngampung Oke Iya Semua Tindol lah Ini lagi make up-an lagi di rekam Tindol Dua, tiga Satu, dua Tiga Ini ga ngerti gaya apaan Tindol lah kayak dodo-dodo Dari laut mati kita berjalan ke tempat tinggi lagi yaitu adalah Gunung Nebo Gunung Nebo adalah tempat yang menurut kepercayaan Kristen Katolik adalah tempat makom Nabi Musa Jadi mereka percaya Nabi Musa meninggal di salah satu tempat di dekat sana Dari sana kita juga berjalan ke Berkunjung ke toko souvenir dan pusat kerajinan tangan kota Jordan Kota Aman di Jordan Pada hari berikutnya kita langsung berangkat dari hotel menuju Jerusalem Kebetulan itu adalah hari Jumat Jadi kita langsung mengejar sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa Kalau kita udah sampai di Israel Tadi kita lewatin perbatasan Jordan Jadi Kalau mau masuk ke Israel Kita bawa bus sendiri di Jordan Busnya sama tour guide semua sopir yang ga bisa masuk Kita masuk ke perbatasan Kita lewatin Sekarang kita lagi nunggu bus dari Israelnya Yang bakal jemput kita buat keliling-keliling Israel dan juga Palestine di Al-Bus Semua orang yang datang dari teturunan sow wa Yahuda Dilamakan orang Yahudi Tapi melaburkan agama Apa dulu orang Yahudi? Bapak Ibu Agama Islam Itu penting Bapak Ibu Karena orang terjambah itu agama sendiri Itu salah Yahudi atau Yahuda Dulu Umat Islam yang berjalan menghendiri Mbah senatnya dalam Al-Quran ini Dari bani asal itu sebegin Bani Isra'il Atau Bani selamat menikmati 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 makam selamat menikmati 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 dilakukan di atas Sungai Jordan. Sungai Jordan sendiri adalah sungai yang air yang mengalir dari sungai Tiberias, dari Danau Tiberias mengalir ke Sungai Jordan dan bermuara di Laut Mati. Besoknya dari Jerusalem kita melanjutkan perjalanan melewati border kembali untuk ke Petra. Petra merupakan tempat wisata paling populer di Jordania karena itu merupakan pahatan-pahatan batu besar yang sangat unik. Di sana kita bisa menemukan sekitar 800 lebih dari pahatan batu, juga termasuk salah satu kuil yang paling seperti kuil yang paling besar di sana dan kuil tersebut seperti ada di dalam batu dan itu sangat menakjubkan. Akhirnya sampai di kota, sampai di Petra. Ah, Petra menurut gue lebih panas daripada yang dibayangin. Ini katanya 800, 900 meter di atas permukaan laut, tapi mataharinya nyengat banget, kayak musim panas. Terus angin juga nggak kerasa, jadi rasanya panas banget. Sekarang kita mau jalan ke arah sana ke depan, itu jadi banyak kenjakan dan turunan ke tempat yang paling ikonik di Petra. Itu adalah sebuah bangunan tinggi dengan tiang-tiang. Oke, ayo kita jalan. Kita udah sampai di ujung di perjalanan Petra yang belakang itu adalah bangunan yang dipahat atau nggak tahu, pokoknya bangunan unik buat untuk kita tinggi ini. Ujung perjalanan Petra bagus banget, disini banyak banget turis, banyak banget kuda, banyak banget penuh dengan orang. Kamu juga tempat wisata. Karena keunikannya, Petra juga sangat sering dijadikan tempat untuk syuting-syuting film, termasuk diantaranya dua film terkenal yaitu Indiana Jones dan The Last Crusader. Selanjutnya dari Petra kita melanjutkan perjalanan ke Wadiram. Itu adalah padang pasir, dimana padang pasir tersebut berdiri batu-batu besar. Selamat pagi dari Wadiram. Wadiram, pagi ini kita bakal naik jeep keliling-keliling padang pasir di Wadiram. Kita penasaran, karena ini durasinya bakal 2 jam. Let's go. Sistur, Sistur, Sistur. Ini aku sampai di kenyalan, karena kita sedang berpuncung. Pak Tuti, di sini kosong, di sini kosong. Ini luar biasa. Ini sisur. Bersama untuk saya. Kita sedang mencari air di sini, asik. One heart. Pak, bagaimana kesannya Pak? Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Hai, guys. Ga nyesel deh. Cuti-cuti dari kantor. Hai, guys. Aku juga cuti lama, guys. Masya Allah. Cuman kita-kita doang nih yang sekarang menikmati. Jangan lupa ya, nyalain-nyalain. Kita jalan-jalan lagi ya. Next time ya. Next time. Harus ke sini. Kita ketemu Nabil lagi sama Buma ya. Harus ke sini. Jangan sampai enggak. Oke. Oke, guys. Sampai ketemu lagi. Video-video. Ceren banget. Ceren banget. Juara, juara, juara. Sambil ya. Pada hari terakhir kita kembali ke Kota Aman. Kita kembali ke Kota Aman untuk mengunjungi salah satu masjid paling besar di sana yaitu Masjid King Abdul Wah. Lalu kita juga berjalan ke pusat perbelanjaan Kota Aman. Pusat perbelanjaan ini adalah pusat perbelanjaan yang sangat megah dibanding pusat perbelanjaan lain. Karena banyak sekali merk merk terkenal di sana. Lalu kita malamnya persiapan ke bandara dan kita pulang ke Jakarta pada malam harinya. Maka dengan demikian selesai rah rekap perjalanan kita ke Jordania, Palestina, dan Israel. My Open Trip sekedar pemberitahuan akan membuka perjalanan kembali ke Palestina, Jordania, dan Israel Desember ini. Lalu ditambah dengan Turki dan Mesir. Biaya yang dikeluarkan pada perjalanan kali ini belum termasuk tiket pesawat yaitu sebesar 1.160 USD. Sekian laporan perjalanan My Open Trip pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe untuk tidak mau ketinggalan rekap perjalanan kami berikutnya. Saya Nabil Arta, pamit undur diri. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!